Anda masih bersama Syed Faramanda di seputar Bandung Raya Malam, Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur berhasil meringkus komplotan curanmur yang telah bersahkan masyarakat. Keempat orang pelaku berhasil diamankan setelah melakukan penyelidikan di 22 lokasi kejadian perkara yang tersebar di wilayah hukum Polres Cianjur. Komplotan pencurian kendaraan bermotor berhasil diringkus Satres Kriminal Polres Cianjur. Dari hasil penyelidikan, pelaku curanmur beraksi di 22 wilayah yang berbeda dan dari keempat pelaku salah satunya merupakan penadah atau pembeli hasil barang curian. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku modus operandi yang digunakan cukup beragam. Dalam setiap melancarkan aksinya, mereka merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Ada juga yang merusak gembok pagar dengan alat yang sama. Kejadian ini sering terjadi di lingkungan pemukiman warga. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata menjelaskan bahwa penangkapan para pelaku ini merupakan hasil dari kerja keras tim penyidik. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah sepeda motor hasil curian. Kami, Polres Cianjur akan menulis hasil pengungkapan hasil curanmur di 22 TKP di seluruh wilayah hukum orang jatuh. Kemudian untuk jumlah pelaku yang kita amatkan ada tiga orang. Lalu ada empat orang. Dan dua pelaku kita tindak tegas. Kemudian satu pelaku juga yang sebagai penadanya juga kita amat. Berang bukti yang berhasil disita oleh polisi cukup banyak. Di antaranya berbagai jenis kunci alat untuk merusak kunci dan sejumlah sepeda motor yang telah berhasil diidentifikasi sebagai hasil curian. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman mencapai 9 tahun penjara. Sedangkan untuk pelaku penada akan dikenakan pasal 480 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.